Pada September 1965, PKI di bawah Repta Gunung melakukan penculikan terhadap para petinggi PKI yang dianggap sebagai dewa hijau yang akan menggunakan kekuasaan Soekarno. Penculikan ini lanjutnya dengan pembunuhan para jenderal yang menolak mengakui akan terhadap pemberantakan. Mereka disiksa, dibungi, kemudian disenazahnya dimasukkan ke dalam bubang buah secara perkembangan. Ada tujuh panggungan resolusi korban G30S PKI, ini antaranya adalah Jenderal TNI Afadiani, Mayor Jenderal Siswun Duparna, Brigje TNI Dolan Iswain, Kandilkan, Majen N.P. Karyono, Majen N.S. Suprapto, Majen TNI Suto Olo Siswumi Harjo, dan Kapten Ziprije Tendean. Tentang inazah para jenderal korban korban ke-30 PKI, 1. Brigje D.I. Panjaikan, adalah orang pertama yang dimasukkan ke dalam lubang buah ya. 2. Jenderal Ahmadiani, yang orang adalah orang kedua yang dimasukkan ke dalam lubang buah ya. Brigje Setoyo N, adalah orang ketiga yang dimasukkan ke dalam lubang buah ya. Majen N.S. Suprapto, adalah orang keempat yang dimasukkan ke lubang buah ya. Majen N.P. Karyono, adalah orang kelima yang dimasukkan ke dalam lubang buah ya. Majen N.S. Parman, adalah orang keenam yang dimasukkan ke dalam lubang buah ya. Lengu P.A. Tandean, adalah orang ketujuh atau terakhir yang dimasukkan ke dalam lubang buah ya. U.S.D.E.K. merupakan misi sari dari Manipol. U.S.D.E.K. adalah singkatan dari Undang-Undang 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpilih, dan Kepribadian Indonesia. Manipol singkatan dari Minifto Politik. Ini adalah keseluruhan isi kepala PJS Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Tokoh utama dalam peristiwa PKI adalah 1. D.N. Aditya, 2. Sebagai osak utama ke D.T.R.M. G30S PKI tahun 1965. Karena posisinya sebagai ketua 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 Jenderal Pekral Pemegian Indonesia PKI. Karena tahun 1923, 2. Lengu Untung, Pemimpin Cakra Birawa, Untung melakukan penculinan dan pemuduhan yang terjadi terhadap puji Jenderal Militer. Tiga. Siam Kamarul Zaman adalah salah satu strateginya adalah dengan menghidup ke internal TNI. Kemudian menyebarkan pengaruh ke kelompok tentara yang berharuan kiri. Maka dari itu, Siam Kamarul Zaman juga ditangkap oleh TNI. Sitar persimpinannya UFG 30N PKI-32. Ia ditangkap di Jawa Barat pada 1916. Siam Kamarul Zaman, 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 Dengar kalian? Siam Kamarul Zaman, Nah, itu membuktikan kalian tidak paham. Ini teman kamu, sebenarnya kelas 5 dan kelas 6 yang saya tubaskan, ternyata yang membuat hanya 2 orang. Menyedihkan memang. Kenapa saya suruh buat begitu? Biar kalian paham betapa perihnya bangsa Indonesia itu memperjuangkan merah putih, memperjuangkan Pancasila, memperjuangkan ideologi. Banyak gangguannya, banyak cobaannya bangsa Indonesia ini. Betapa beratnya, tahun 1965, jenderal-jenderal kita dihabisin semua, dibunuh, ditumpas, menganggap bahwa dengan dibunuhnya jenderal-jenderal itu, Indonesia akan mudah dibunuhkan oleh PKI. Tetapi karena dalam perlindungan Allah, Alhamdulillah, kita tetap kegal, Pancasila tetap berdiri kokoh. Pancasila tetap berdiri kokoh.